Pemilihan Presiden baru dilaksanakan di tahun 2019 mendatang, tapi euforia tersebut sudah terasa di akhir tahun 2018 ini. Begitu pula di Taiwan, antusiasme warga Indonesia mengenai pemilihan Presiden Republik Indonesia begitu besar. Bagaimana keseruan saya mewawancari beberapa teman-teman dari Indonesia yang ada di Taiwan, ikuti perjalanan saya di Taichung. Saya akan mewawancari beberapa warga Indonesia yang ada di Taiwan mengenai pemilu yang ada di Taiwan ini. Bagaimana respon mereka dan antusiasme mereka mengenai pemilu di tahun depan, mari ikuti. Halo Mas. Halo, selamat siang. Boleh kenalan? Oh iya. Boleh mitok di. Ini saya dari kampus ingin menanyakan tentang pemilu yang ada di Taiwan. Oh yang buat tahun depan 2019 itu? Iya benar. Kalau Masnya sendiri mengikuti perkembangan pemilu itu di Indonesia nggak? Kalau berita politik sih sering. Itu lihatnya di mana itu? Biasa kami lihat di Youtube lah. Terus kalau misalkan itu harapan untuk pemilu di tahun depan ini untuk pemimpin Indonesia, untuk Presiden Indonesia yang baru ini harapannya apa? Tentunya harapannya ya bisa membawa Indonesia lebih maju lagi, membawa Indonesia dikenal oleh negara-negara lain, terutama yang negara-negara besar di Barat atau Eropa. Dan tentunya pemimpin ini bisa memimpin Indonesia yang seperti dulu, adil, makmur, sentosa, dan tidak ada isu sara, agama, ataupun yang lainnya. Oke. Tetap binika tunggalika lah. Oke. Terus mengenai pemilu ini, gimana pendapat Mas mengenai penyaluran distribusi untuk pemilih di Taiwan ini? Apakah baik, apakah buruk, apakah kurang? Kalau itu sendiri saya belum pernah nyobrol di Taiwan, belum pernah sih. Cuman ya kita lihat nanti aja. Cuman kemarin sudah lihat juga ada beberapa anak sekolah mungkin dari Indonesia, sekolah di Taiwan gitu, dia ngedata-ngedata TKI yang lagi liburan itu, ya cukup lah, cukup bagus. Saya kira cukup bagus. Baik, terima kasih Mas waktunya. Ya, terima kasih. Selamat siang Mbak. Boleh meminta waktunya sebentar ya? Oke. Dari kampus ingin mempertanyakan masalah pemilu di Taiwan untuk tahun 2019 berdatang. Sebelumnya, dengan Mbak siapa? Saya Anis. Dari mana? Dari Jawa Tengah. Mbaknya? Dari Tunggakku. Mbaknya? Sama. Sama, kita. Ini lagi liburan ya? Kalau saya, ya kalau saya memang. Oh, lagi liburan. Menurut Mbak-Mbak di sini, gimana ya? Apa apresiasi dan andusiasi Mbak ini terhadap pemilu di Taiwan itu bagaimana? Lumayan, Mas. Kalau dulu sih, karena kan setiap TKW ya, setiap TKI itu kan belum tentu kita dapat libur gitu. Majikan kadang-kadang nggak punya toleransi gitu ya. Terus biasanya itu surat dulu datang. Yang efesien itu aku gitu. Surat itu datang, terus kita nyoboh siapa, itu kita tanda tangan gitu. Jadi, ada tanggung jawab, ada tanggung jawab bahwa kita itu punya kewajiban untuk suara kita gitu, kepada bangsa kita ya. Dan ini untuk harapannya ke depan, entah siapa yang terpilih mendatang, harapannya untuk pemimpin Indonesia yang baru itu gimana ya? Kepada lebih, khususnya kepada kita yang ada di Taiwan. Kalau harapannya itu lebih memperhatikan dan keinginan saya itu supaya memang Indonesia itu biar, kalau saya sendiri pribadi ya, soalnya merasakan bagaimana kerja di negeri orang, itu kadang-kadang kita ketemu dengan majikan yang baik, majikan yang jelek gitu. Tapi, ini kebetulan kita ketemunya, aku pas ketemunya itu mungkin Tuhan ngasih cobaan ketemunya itu yang jahat gitu. Jadi, aku tuh merasakan hidup di negeri orang itu ya nggak enak gitu loh. Ya enak nggak enak kita. Jadi, lebih memperhatikan ke... Iya, gitu. Terus aku tuh pengennya juga bagaimana tuh Indonesia maju, jangan sampai anak cucu kita itu ngerasakan kayak kita, kalau aku. Kalau aku seperti itu. Jadi, kesini ini, kesini ini biar mencari sesuatu hal yang positif untuk negeri kita, untuk negatifnya itu kita jangan ambil. Itu seperti di sini, bebasnya istilahnya tidak usah menikah, kan bisa kumpul kebu kayak gitu. Itu kan ya, itu aku juga nggak pakai itu ya. Terus pengennya itu negara itu Indonesia itu maju makmur, jangan sampai anak cucu itu pengiriman-pengiriman terus. Malah aku berdoa pengennya PT-PT itu ditutup gitu. Oke, oke. Iya, soalnya memperbanyak lapangan kerja di Indonesia. Jadi, tolong gaji itu juga diiriman, disesuaikan. Baik. Bisa mencetakkan masyarakat. Jadi, harapannya lebih ke faktor ekonomi lagi ya? Iya, ke faktor ekonomi. Jadi, jangan sampai gaji kita sebulan nggak cukup waktu sebulan. Oke. Gaji sebulan cuma bisa cukup waktu sebulan. Terima kasih atas waktunya Mbak Mbak Nyaya. Jarak dan waktu serta kesibukan mereka bekerja di Taiwan tidak mempadasi antusias mereka terhadap pemilihan yang akan disenggarakan di 2019 mendatang. Demikian laporan saya. Saya Indra Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.